Dari Wolves hingga Everton kembali menjadi rumor panas, Elkan Bagot untuk berpindah klub ke kasta tertinggi Liga Inggris. Penampilan impresifnya menghadapi Argentina membuat Elkan Bagot semakin mudah mendapatkan klub di Liga Inggris. Apalagi tubuh tinggi dan badan kekar menjadi kelebihan Elkan Bagot saat ini. Back-back Liga Inggris memang selalu mencari back seperti Elkan Bagot yang memiliki tinggi di atas rata-rata pemain sepak bola. Penampilan Elkan Bagot disoroti media Inggris Riesing Ballers, Elkan disebut mempunyai potensi untuk menjadi back top di masa depan. Elkan Bagot bermain penuh di Laga Indonesia versus Argentina pada FIFA Match Day di Stadion GBK, Senin 19 Juni malam waktu Indonesia bagian barat. Di Laga itu, skuad Garuda takut kosong dua. Elkan Bagot main sebagai starter dan tutaskan 90 menit. Bagot dipercaya jadi penghuni back tengah. Berdiri sejajar dengan Rizky Rido dan Jordi Ahmad. Bagot catatkan satu peluang emas. Di awal babak kedua, Sundular menyambut lemparan ke dalam prata Marhan nyaris jadi gol. Sayangnya ditepis Emi Martinez. Riesing Ballers media asal Inggris yang mengulas perjalanan pesepak bola muda di dunia menyoroti penampilan Elkan Bagot. Kebetulan, Bagot juga main di Inggris. Performa top dari pemain berusia 20 tahun, Elkan Bagot bersama Indonesia. Elkan memulai karir di Akademi Ipswich selama beberapa tahun terakhir. Baru saja jalani musim dengan celtenam dengan status pinjaman, tulisnya. Membuka jalan bagi bakat-bakat Indonesia di kancah Eropa. Senang melihatnya, sambungnya. Di akhir laga Indonesia versus Argentina, rupanya Elkan Bagot didekati oleh Cristian Romero. Back tengah Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur itu meminta tukaran jersey dan Bagot pun tampak terkejut. Bagot memulai karirnya di Ipswich Town sejak tahun 2019, tembus tim Akademi U18. Kontraknya di Ipswich berlaku sampai musim panas 2025. Bagot sempat dipinjamkan ke Gillingham, musim lalu ke Keltenham. Pemain setinggi 1,9 meter itu sudah catatkan 19 penampilan di Liga 2 alias di Kasta keempat kompetensi Liga Inggris. Elkan Bagot juga direkomendasikan klub-klub besar Inggris untuk merekrutnya jangka panjang. Pasalnya, selain memiliki tubuh tinggi, Elkan Bagot juga menjadi pertahanan terkokoh tim Nas Indonesia. Jadi, menurut kalian gimana nih? Apakah Elkan akan segera diminati klub besar Liga Inggris, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!